Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Kembali di Breaking iNews, pemirsa pemerintah masih mengkaji wacana penghentian sementara operasional kereta real listrik atau KRL. Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat telah mengusulkan penghentian operasional KRL Jabodetabek untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Wacana penghentian sementara operasional kereta real listrik selama pembatasan sosial berskala besar masih dikaji pemerintah. Operasional KRL yang menghubungkan kota penyangga Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan dihentikan sementara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil sudah mengusulkan penghentian sementara operasional KRL. Rituan Kamil bahkan menyebut KRL akan dihentikan besok 18 April 2020. Pembatasan operasional KRL. Kemudian terkait dengan bantuan sosial. Hasil telusuran dari saya kami melakukan rapat dengan KCI menyampaikan kalaupun ia disetujui maka akan diberlakukan di tanggal 18 April. Jadi 18 April itu informasi dari PT KCI bukan dari kami dengan menganggap bahwa penghentian sementara harus sinkron sejak Bodetabek sehingga 18 April dipilih karena Banten baru mulai PSBB-nya di Tanggerang Raya itu di tanggal 18. Sementara itu PT KCI sebagai operator KRL juga masih mengkaji usulan kepala daerah bersama kementerian berhubungan. Saat ini operasional KRL sudah dikurangi dan jumlah penumpang dalam satu gerbong kereta juga dibatasi. Masih dalam tahap pembahasan di para stakeholder terkait terutama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga mempertimbangkan berbagai pihak lainnya. Untuk itu selama masih dalam masa pembahasan kami sekarang masih menjalankan operasional KRL sesuai dengan apa yang ada selama masa PSBB yaitu pembatasan misalnya pembatasan jam operasional kemudian juga jumlah pengguna per kereta atau per gerbongnya 60 orang. Meski PSBB telah diterapkan di ibu kota dan kota penyangganya, pengguna KRL masih menumpuk. Dikhawatirkan padatnya penumpang akan menyebabkan penyebaran virus corona semakin meningkat. Tim Liputan Ainews melaporkan.